Semalam kita berbagi pengalaman ketipu dalam jumlah besar di mana kita supply ke salah satu supermarket terus ada satu waktu di mana selama 6 bulan belinya datang terus tetapi tidak ada pembayaran dari supermarket tersebut akhirnya kita memutuskan bahwa kita sudah harus stop dan tidak melanjutkan menyeplay ke supermarket itu dan ada yang bertanya, kok bagaimana supaya masalah seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari nah, kalau kita mau menyeplay ke supermarket dan perusahaan besar kita harus pahami bahwa itu dalam tidak semua perusahaan besar itu jelek ya, seumpamanya dari 10 yang besar atau supermarket yang kita approach itu mungkin ada 7 yang bagus dan 3 yang apel busuk nah, kita jangan fokus ke 3 ini aja karena kalau kita fokus ke 3 yang busuk ini maka kita tidak akan pernah mau berbisnis dengan supermarket lagi padahal ada 7 yang bagus ya, jadi kita harus pahami ini nah, jadi jangan fokus ke 3 ini aja kalau teman-teman ada memang berniat berbisnis dengan sebuah supermarket itu ada bagusnya kita ke sana ke supermarket itu men-survey ke kondisi dia C, produk-produk utama apakah masih lengkap di sana seperti produk-produk sabun dari perusahaan U apakah masih lengkap? terus, minstan jadi kalau seumpamanya sudah kosong-kosong raknya juga kosong-kosong ya, sebaiknya itu sudah tanda-tanda ya terus, kita juga harus bisa membatasi resiko kita nah, seberapa besar kerugian yang masih bisa, masih berani kita tanggung jadi kalau seumpamanya kita men-supply sudah lewat dari limit yang kita bisa tanggung aku rasa kita putuskan aja ya, jangan lebih dari apa yang sanggup kita tanggung karena itu akan beresiko untuk perusahaan kita sendiri limit resiko kita nah, walaupun kita sudah melakukan tindakan-tindakan ini apakah kita masih bisa bertemu dengan apa busuk? sangat bisa tetapi ya itu, jangan terlalu fokus pada yang tiga yang gagal ini sedangkan tujuh yang bagus ini akan sebenarnya kalau kita jaga dengan baik ini akan menutupi kerugian-kerugian kita dari tiga apa busuk ini nah, kalau kita takut maka peluang untuk mendapatkan tujuh apa yang bagus ini sudah tidak ada ya itu